Ikhlas itu bukan gak mengharapin apa-apa ya Karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu gak mengharapin apa-apa Padahal kalau gak mengharapin apa-apa dalam Islam, itu sombong Kita gak boleh beramal soleh dengan mengatakan Saya gak berhadap surga, saya gak takut meraka Saya mau beramal soleh karena cinta sama Allah Itu sombong Karena Allah yang menawarkan kita surga Allah yang menawarkan kita terbebas dari pindahkah Seolah Allah, Allah ngasih sesuatu kepada kita Terus kita bilang, saya gak butuh Itu sombong, Allah gak suka bahan-bahan kayak gitu Jadi ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa Ikhlas itu dalam definisi bahasa Arab ya Ikhlas itu adalah tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah Kalau ke Allah, segalanya diharapin Berharap akhirat dan berharap dunia Jadi kalau orang beribadah karena berharap rizkinya lancar, itu ikhlas Berharapnya ke Allah Kalau beribadah berharap kuliahnya dapat nilai bagus, itu ikhlas Kalau beribadah berharap supaya urusan pernikahannya dimudahkan, itu ikhlas Berharapnya ke Allah Apalagi kalau yang diharapin dari Allah lebih besar porsi akhirat daripada dunia Itu ikhlas banget Justru kalau kita beribadah gak berharap apa-apa di sisi Allah Allah menggolongkan dia termasuk Ketika dia merasa dirinya udah cukup Ketika dia merasa dirinya udah cukup untuk Allah Terima kasih Terima kasih.